Lalu saya tidak tahu siapa yang tidak berani, lalu mereka dengan berani mengajukan yang lebih matang, langsung terang-terangan. Jadi bayangkan, tadi mereka itu berharap menghilangkan kata 15% diserahkan pada pergub. Ketika saya minta pergubnya masih selesai lihat tanda tangan dulu, dead roughnya dulu, mereka balik lagi membatalkan. Lalu dengan berani, malahan sekarang lebih tajam, langsung menghilangkan kata 15% di dalam raperda, yang saya tulis gila. Makanya saya melihat ini ada hubungannya, memang ada niat mungkin menghilangkan kata 15%. Tadi mau lempar ke saya, biar saya yang lemah, yang kena. Tapi begitu saya minta betul-betul draft, takut juga mereka. Itu pikiran saya seperti itu. Saya kira terima kasih yang mulai, cuma satu lagi permintaan kami. Kami ingin dengan hormat supaya ketika saudara Muhammad Taufik dipanggil sebagai saksi, agar supaya saudara saksi Basuki Cahaya Purnama ini juga dipanggil. Terima kasih yang mulia. Kapan rencana Muhammad Taufik untuk dipanggil? Terima kasih yang mulia. Untuk Muhammad Taufik, kami akan jadwalkan untuk Senin minggu depan. Senin minggu depan. Yang penting mudah-mudahan diantara kita ingat yang akan kita tanyakan berkaitan dengan, ini kan soal katanya dilaporkan, disampaikan kepada Bu Kuti bahwa seakan-akan Gubernur sudah setuju kalau 15% itu dikeluarkan dari perda dan dimasukkan dalam peraturan Gubernur. Mohon izin yang mulia, maaf kami ralat, karena hari Senin minggu depan itu bertepatkan, bertepatan tanggal merah kalau tidak salah. Oh iya. Kami akan menjadwalkan mungkin pada hari Rabunya. Itu intinya yang penting kita jangan kelupaan soal itu. Kemudian yang kedua yang mulia, saya kira juga karena ini disebut-sebut saudara Saipullah, Sekda. Ya, menurut hemat kami, Saipullah juga harus dihadirkan. Apakah benar cerita seperti itu atau tidak? Terima kasih yang mulia. Sekda kemarin sudah ya? Sudah, sudah. Kemarin sudah? Sudah. Kemarin sudah? Saipullah sudah? Betul yang mulia, dia sudah dipanggil sidang yang lalu. Tetapi kan berkenaan dengan masalah ini. Menurut hemat kami, saudara Saipullah dan saudara Taufi, itu harus kita dengar secara bersama-sama. Yang mulia hakim, saya kira lebih tepat seluruh tim TAPD, tim pembas balik, legislasi harus ikut. Tidak boleh hanya saudara Saipullah dan saudara Taufiq, karena mereka kemarin baru berkumpul untuk menggolkan gubernur Betawi. Saya kira ini ada pas kongkolan, nggak bisa. Lalu diundang semua untuk buktikan. Nggak bisa kalau begitu hanya mengarah ke situ. Sudah jelas-jelas kamu jadi gubernur kok, mau nusuk saya kok. Mengenai bisa dihadirkan sekda dengan Pak Taufiq, itu saja yang mulia. Pada prinsipnya, semua saksi yang tercatat di dalam berita acara penyidikan KPK tentu akan dipanggil semua. Tetap seperti itu. Tetapi yang paling mendekati dengan pertanyaan saudara tadi, kira-kira Pak Taufiq yang mengabarkan kepada Bu Tutiq bahwa angka 15 persen akan dikeluarkan dari pergub itu adalah sudah persetujuan dari gubernur yang padahal sekarang ini mengatakan tidak pernah memberikan persetujuan. Nanti kita tanyakan di sana saatnya. Karena kenapa kami minta seperti itu? Ini nggak ada urusannya. Kami ini bukan orang politik yang mulia. Itu mungkin perbedaannya dengan saudara saksi ini. Kami ingin mencoba mencari kebenaran. Siapa sesungguhnya yang benar? Bukan urusan politik itu urusan politik, bukan urusan kita di ruang persidangan ini. Jadi makanya kenapa kami minta juga supaya saudara sepulah atau saudara tuti itu dihadirkan, supaya ini tidak menimbulkan fitnah. Itu yang kami mau. Pak Hakim, fatpanya anggota DPRD itu adalah orang politik. Termasuk yang dibela juga orang politik. Artinya tidak bisa dibisahkan dengan politik begitu? Iya. Ini fakta ada politik memfitnah. Kalau Anda kasih dua orang, kepentingan memfitnah saya, saya tanya buktinya mana? Maka saya mau minta, semua hadir. Bagaimana mungkin saya bisa mengotot untuk 15 persen kalau saya sudah deal dengan mereka? Di TV semua pernyataan saya jelas gitu loh. Bagaimana tiba-tiba sekarang mau menghindar? Yang pasti bisa saya duga adalah balik menghilangkan dengan draft ini. Ini yang harus ditemukan. Kalau kayak begini saya kira masih panjang ini Pak Hakim. Supaya bukan cuma gratifikasi saya kira, ada hubungan dengan ini. Saya kira mudah-mudahan penuntut umum yang mendengar kesaksian ini semua bisa menerusuri lebih dalam apa yang terjadi dengan DPRD dan termasuk pertanyaan Pak Hakim. Katanya ada uang 50M tadi saya dengar gitu, saya tidak tahu. Ini harus ditelusuri lebih dalam, menyerangkan dan sangat seru. Supaya penasihat hukum juga bisa bela banyak orang. Terima kasih. Jadi kita konsentrasi kepada saksi yang memang ada di dalam PAP. Kita panggil semua, mudah-mudahan bisa hadir semua. Dari situ nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira belum genap seperti usulan saudara untuk dipanggil lagi Pututik dan Pak Saifullah, selaku sekda mungkin nanti di belakang saja. Kita konsentrasi terhadap saksi yang sudah direncanakan untuk dipanggil. Sekarang terdakwa kami beri kesempatan untuk memberikan tanggapan atas keterangan dari Gubernur. Cukup yang mulia. Cukup ya. Ada yang keberatan? Barangkali yang disampaikan dari A sampai Z tadi. Ada yang keberatan? Sudah cukup yang mulia. Ya cukup, cukup. Memang sudah cukup ini. Tapi ada enggak yang bagian-bagian tertentu yang diterangkan yang mungkin keberatan? Atau tidak keberatan? Silahkan. Yang tadi yang keberatan, yang pertama saya sudah sampaikan bahwa lahan direklamasi boleh karena perda dan perpres itu sudah dicabut 2008. Peruntukannya tidak boleh dibangun apapun. Tidak ada pengaruhnya dengan perda yang disampaikan oleh Pak Gup tentang zonasi. Itu di paripurna pun tetap tidak boleh bangun. Karena payung hukum bangun di Indonesia adalah RTRW, turunannya adalah RKPD, kemudian turunannya RDTR. Jadi yang Pak Gup sampaikan bahwa dalam Undang-Undang 2006-2007, 26 nomor 26-2007, dalam Perda 1-2012 tentang RTRW, dalam Perda 1-2014 tentang RDTR, bahwa pelanggaran peruntukan itu bisa dipidana. Jadi tidak bisa itu. Yang kedua, tadi saya sudah sampaikan sama Pak Gup bahwa tiga kali paripurna gagal itu yang tidak korum cuma satu kali, yang dua dibatalkan satu hari sebelum paripurna. Jadi Pak Gup dipastikan hadir pada saat yang tanggal 17 yang tidak korum. Itu saja. Maksim, terima kasih. Saya mau sampaikan yang dimaksud beliau betul, tapi sebetulnya ada satu perda yang kalau diketok palu paripurna, dipisahkan dari perda pembahasan kontribusi, itu langsung pengusaha bisa punya UDGL dan IMB. Saya curiga, kalau ada bilang ada itu, ada di Sandra saya kira. Saya tidak mengerti perda yang sudah dibahas, saya lupa perda apa itu tentang jonasi apa, ini tidak ada hubungan dengan kontribusi, betul. Jadi kalau kontribusi ini disahkan pun, tanpa perda ini disahkan tetap tidak boleh punya IMB. Jadi ada dua perda yang harusnya disahkan di paripurna yang sama. Pertanyaan saya yang jarang disinggung oleh penuntut umum bersama yang lain, perda ini sudah tidak dibahas tinggal ke Tokpalu, kenapa tidak mau disahkan? Itu saja. Karena kalau tidak mesahkan ini, si pengusahanya, terutama Pak Aguan, tidak bisa IMB semua berantakan. Ya boleh ya, saya mau menyanggah lagi. Maaf Pak Gubernur, saya kebetulan Komisi D, dua periode saya di pembangunan, jadi saya mudah-mudahan sangat paham tentang itu. Jadi payung hukum dalam membangun yang termasuk IMB, itu bukan di perda zonasi yang Pak Gubernur bilang sudah selesai. Perda zonasi pulau-pulau pesisir itu yang belum diparipurnakan adalah mengatur ruang pada daerah pulau-pulau pesisir, tidak ada keterkaitan dengan penataan ruang pada daerah reklamasi. Ada dua turunan perda RTRW 1 2012, pertama di daerah namanya perda 1 2014, tentang rencana detail tata ruang, dan perda 1 yang akan mau dibentuk, itu buat daerah yang direklamasi. fungsinya adalah mengatur ruang, turunannya adalah UDGL, IMB, dan segala macamnya. Jadi saya mau sampaikan, kalaupun itu di paripurna, tetap tidak boleh ada yang bangun sebelum perda pantura ini disahkan. Saya cuma mempertegas itu supaya tidak salah. Terima kasih. Teknis saja kuasa Pak Hakim. Ya, terima kasih. Silahkan, bisa meninggalkan ruang sidang. Menunjukkan barang bukti. Ternyata ada barang bukti yang bisa dilihat. Silahkan, maju ke depan. Silahkan, maju ke depan.